Musik Keberadaan sebuah pura di Bali sesungguhnya bukanlah sekedar tempat suci bagi umat Hindu. Namun lebih daripada itu, pura juga merupakan sebuah gambaran bagaimana umat Hindu di Bali berusaha menyeimbangkan kehidupan alam semesta melalui konsep Trihita Karana. Sebuah konsep harmonisasi tiga unsur alam, masing-masing manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam atau lingkungannya. Konsep tersebut juga terdapat dalam wilayah yang lebih kecil, yakni pura keluarga atau yang lebih kita kenal dengan istilah merajan. Meski dalam wilayah terkecil, merajan juga memiliki fungsi dan konsep yang kurang lebih sama dengan pura pada umumnya, termasuk dalam upacara atau ritual yang digelar. Salah satunya adalah seperti upacara, memungkah, nenteglingih, dan mupuk pedagingan di merajan keluarga Bapak Ariraharja di Desa Pekeraman Belang, Singa Belah Batu, Kianyar. Gelar sebagai Pulau Seribu Pura bagi Bali selama ini bukanlah tanpa alasan. Hampir di setiap bagian atau wilayah di Pulau Bali terdapat bangunan suci ini. Dari pura yang bersifat umum, pura yang berdasarkan areal tertentu, pura berdasarkan garis keturunan, hingga pura keluarga atau merajan yang ada di setiap rumah. Hal ini mengacu pada makna pura yang berarti kayangan atau pariangan dengan pengertian sebagai tempat suci untuk memuja sang yang widi dengan segala manifestasinya, termasuk dalam wujudnya sebagai dewa pitara atau roh para leluhur. Seperti halnya, keluarga besar Bapak Ariraharja ini. Karena keinginan keluarga yang begitu kuat untuk berbakti pada Tuhan sekaligus pada para leluhur mereka, maka sejumlah bangunan di merajan keluarga tersebut diperbaharui. Dan selanjutnya, selayaknya bangunan baru di Bali, maka kemudian diadakanlah upacara penyucian berupa memungkah, mecaru, ngeresigana, mupuk pedagingan, dan ngenteglinggih. Puncak karya digelar pada Redi Tepon Perang Bakat atau Minggu 15 Maret 2015. Tetapi persiapan dan rangkaian karyanya sendiri sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, seperti matur piuning, nancep tetaring, dan lain-lain. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mengingat ini adalah karya yang jarang dilaksanakan, tentu diperlukan persiapan yang tidak sedikit. Pelaksana karya ini adalah keluarga besar Bapak Arirah Harja. Seluruh anggota keluarga bekerjasama mewujudkan karya ini demi mempersatukan keluarga besar mereka. Selain sebagai wujud rasa bakti terhadap Tuhan dan para leluhur, upacara ini juga sesungguhnya akan membantu membangun atau menjalin kembali tali silaturahmi antara anggota keluarga. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, berkat dari para leluhur serta doa dari keluarga besar senantiasa mengiringi perjalanan keseharian mereka. Semoga apapun bangunan suci yang dibangun oleh masyarakat Hindu Bali, jika di dalamnya tak disertai ritual dan korban suci, belumlah akan memancarkan aura kehidupan dan kesucian di dalamnya. Karena pada prinsipnya setiap bangunan di Bali, apalagi bangunan tersebut adalah bangunan suci, maka terlebih dahulu harus disucikan sebelum kemudian dimanfaatkan. Penyucian dan pemberian kekuatan kewibawaan tersebut dilakukan melalui serangkaian upacara suci seperti yang dilaksanakan keluarga Ariraharja ini. Terima kasih telah menonton!